Intro Pemirsa penipuan berkedok money changer yang sebelumnya terjadi di wilayah kecamatan Kuta ternyata mulai marah terjadi di kecamatan Kuta Selatan Kutsel bahkan sejak sebulan terakhir angka laporan kejadian penipuan berkedok money changer terus mengalami peningkatan tajam Apabila hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan citra buruk bagi Kuta Selatan yang berstatus sebagai wilayah destinasi tujuan wisata internasional terkait hal ini, camat Kuta Selatan Kutut Gede Arte memastikan sudah dipersiapkan pola tertentu guna menuntaskan persoalan itu bahkan pembinaan juga sudah terus dilakukan pola dimaksud yakni dengan melebatkan berbagai unsur terkait mulai dari kepala lingkungan, desa adat, kelurahan, kepolisian, apa hingga Bank Indonesia tentunya tujuannya adalah agar perilaku nakal oknum money changer bisa benar-benar ditiadakan untuk itu pihaknya menegaskan kepada para pelaku jasa money changer agar selalu melengkapi diri dengan izin dalam menjalankan usaha sementara bagi yang masih curang harus segera menghentikan demi kebaikan citra pariwisata Bali bagi money changer yang masih belum memiliki izin lengkap pihaknya berharap bisa melakukan pengurusan sementara bagi yang masih berbuat nakal misalnya melakukan penipuan pihaknya tegaskan agar itu dihentikan karena yang jadi korbannya adalah citra pariwisata Bali Yudi Karnadei by Lipos